Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2016 dan selamat hari sumpah kemudian yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2019 Kedua momen ini merupakan momen penting dan bersejarah buat kita semua anak bangsa Indonesia sekaligus momen yang merangkai keduanya anak momen berbahasa artinya apa? kita harus ingat sejarah bangsa kita yang sudah berjuang dari sejak berjalanan sebelum kita mengalami keperluan oleh sebab itu maka sepanjang perjalanan perjuangan ini kita tidak boleh berhenti kita tidak boleh terlena karena para pendahulunya pahlawan-pahlawan kita para santri, para pemuda bangsa mereka berseru dan bersama hanya satu tujuan mengembalikan kedua dan bangsa mereka yaitu merdeka hari ini kita telah merdeka dari jajahan para penjajahan laksasi tetapi sesungguhnya kita belum paling pernah menikmati kemerdekaan karena dari lima nilai sila yang sudah kita terima belum sepenuhnya bisa diterima terus siapa yang akan memperjuangkan itu? kita semua para santri bangsa ini para santri yang berangkat dan berasal dan pesantri yang berusia kita semua para pemuda negeri ini dan segala penjuru sabang sampai berapa untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulunya balik karena itu momentum hari santri mengembalikan semangat kita para santri madrasah dan pesantri untuk terus berkontribusi terhadap pendahulunya apapun yang kita lakukan harus bermara pada caprian keberhasilan kemudian harus bermara pada kemanfaatan kemudian demikian itu momentum hari pemuda mari kita jadikan jalan kita bersama untuk menuju kemat suatu kematan bangsa para pemuda bergelam para pemuda bersama-sama saling bahu-bahu untuk kemudian sampai pada tujuannya mencapai dengul sayap kemudian momentum bulan bahasa mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai perkat persatuan kita antara ujung timur dan ujung barat bangsa kita tidak boleh tersekat sekolah individu ego dan genera maka kita jadikan bahasa Indonesia sebagai bagian rasa nasionalis begitu sebagai bagian kebangsaan dan kesempatan kami mengajak untuk menter ini terpergunakan dengan sebagi-bagi untuk kembali merefleksi sejarah perjuangan bangsa sekaligus mengevaluasi diri apa yang sudah kita sumbarkan untuk bangsa kita maka saya mengajak kepada seluruh santri Indonesia dari usur matrasa dan pesan dan seluruh pemuda Indonesia dimanapun berada kita saling bangunan mewujudkan bangsa yang saya berdekat sejati lahir dan mati terputih dari Indonesia yang adik dari makhluk terima kasih semoga bermanfaat buat kami pribadi dan anak-anak santri serta pemuda Indonesia selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati